Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya di Raffling Sportindo teman-teman, di video kali ini saya ingin upgrade Daiwa PR100 ya yang dimana handle-nya, handle untuk kegulung rail-nya itu ada di sebelah kiri jadi tipe L ya, tipe left ya teman-teman ya nah penampakannya seperti ini di video kali ini, ini tadi saya sudah sempat buka sih, sudah saya sempat survey sih jadi di video kali ini saya ingin upgrade untuk bearing bagian cover brake bearing bagian spool dan bearing bagian as kayu yang di bawah ya teman-teman ya oke, istilahnya di mendir-nya, dia yang adanya di bawah terus sekalian mau upgrade karbontek ya teman-teman ya nah ini barang-barang yang untuk di upgrade-nya saya siapkan dulu jadi nanti biar teman-teman bisa jadi referensi ya teman-teman ya oke, karena ini side plate-nya atau cover brake-nya sudah saya buka kemarin dan beserta bearing-nya jadi ini nanti kita upgrade-nya di terakhir aja pas sudah banyak pemasangan dan ini di upgrade-nya nanti dia pakai bearing hybrid ya teman-teman nah, untuk Daiwa tipe PR100 ini ya teman-teman ya dia di spoolnya ada bearing beda dengan tatula, kalau di tatula dia di tension setahu saya, dia adanya di tension dan di cover brake teman-teman tapi untuk di Daiwa PR100 ini dia ada di spool dan di cover brake untuk long case ya oke, ini saya pinggirin dulu kita mau masuk ke bagian reel karena ini sudah saya buka ya teman-teman ya untuk sekadar informasi untuk di handle ya teman-teman di handle ini dia nggak bisa di kasih bearing atau diganti knob karena dia sistemnya sudah mati teman-teman nah, jadi kalau teman-teman mau ganti otomatis mesti bubut mesti bubut pin yang sebelah sini bubut, bubut, cabut lalu diganti as lagi baru bisa ganti handle knob atau di kasih bearing dan ini memang spesifikasi dari dari Daiwa ini bearing-nya 3 piece reel ini dibanderol harganya kalau saya lihat di marker plus sih sekitar 550, 600 bahkan ada yang lebih gitu loh paling nggak barunya 550 ke atas lah gitu, oke untuk body-body-nya ini masih graphic semua di handle-nya sih sudah metal ya teman-teman di start drag-nya sepertinya masih plastik sepertinya masih plastik tapi plastiknya terlihat cukup kokos ya teman-teman oke, saya langsung buka aja ya teman-teman saya langsung buka aja udah saya bersihin sih kemarin tinggal untuk bagian servisnya memang saya mau share di video oke, penutupnya ini juga dari stick ya teman-teman ya lalu kita buka untuk di tension-nya sendiri dia nggak pakai busing nggak pakai bearing jadi dia langsung ditopang oleh bodinya teman-teman jadi di tension-nya ini dia nggak bisa di upgrade gitu loh jadi nggak bisa diapapain untuk bagian tension-nya dan bagian pinion support pinion yang biasa kan disitu juga kemarin kalau saya coba lihat ya dia nggak bisa di itu nggak bisa di upgrade juga dia sudah langsung dengan bawaan bodi gitu loh jadi yang bisa di upgrade paling kalau untuk Dewa 100 PL ini PL 100 ini di bagian bawah as kayu sama di ini worm shaft di bagian worm shaftnya ini di bagian sini nah di bagian ulir sini dia ada satu busing bisa dipakai bearing cuman di kali ini nggak diganti teman-teman untuk video kali ini ini nggak diganti oke kita langsung buka disini ada support satu bearing langsung aja kita langsung buka bodi-bodinya bodi-bodinya ada empat baut untuk bukanya nah sama di belakang ini di belakang ini bautnya ada yang panjang nggak ada yang pendek untuk yang di bawah ini agak panjang sama seperti baut depan untuk yang di samping dia baru memakai yang pendek oke langsung buka teman-teman waktu yang sudah terbuka semua dan inilah dalemannya tuh sudah bersih sudah saya bersihkan mungkin ada beberapa nah nih tensionnya seperti ini tuh jadi langsung dia sebentar saya taruhin dulu nah jadi dia langsung bodi seperti ini nah ini bukan pakai busing jadi ini nggak bisa ditarik nggak bisa dikeluarin atau diganti gitu loh jadi dia memang sudah mati oke ini untuk bagian dalamnya ya teman-teman bearingnya kita ambil dulu bearing kita ambil bearing one way oke nah lalu ini bagian kirinya nanti nah ini yang akan kita ganti nah jadi di bawah batang ini atau as kayu kalau suka dibilangnya gitu ya teman-teman disini dia ada disupport sama satu busing teman-teman nah nanti kita mau ganti satu bearing dan kita lihat ukurannya berapa ini pinionnya saya cabut dulu deh takut mentah oke di pinion pun sama kalau teman-teman bisa lihat ya sebentar sebentar saya ambil oke nah di dalam sini biasanya kan ini busing gitu ya ini nggak ini sudah permanen jadi nggak bisa cuman yang nggak tahu ya kalau yang type yang lain ya kalau teman-teman ada tahu ini bisa diganti yang di bagian pinionnya boleh di komen ya teman-teman biar jadi masukan juga atau referensi buat saya ya teman-teman ya disini disupport sama dua untuk cabutinnya disupport sama dua baut ini sudah terbuka oke ini yang akan kita ganti nah disini ini bagian busingnya untuk busing ini dia memakai bearing ukuran 5x8x2,5 ya teman-teman jadi diameter luarnya diameter dalamnya 5 diameter luarnya 8 untuk ketebalannya sendiri dia 2,5 2,5 mili ya teman-teman nah ini saya sudah siapin ininya bearingnya tapi belum saya oliin saya mau oliin dulu kalau untuk di bagian apa namanya di bagian cover brake atau dan di spool itu boleh di oliin boleh enggak teman-teman ini saya pakai ini ya high speed oil oke kita putar seperti ini sudah saya masukin oke nanti saya akan kasih breeze kabar kemudian oke kabar oke teman-teman saya akan kasih grease dia saya memakai white grease ya teman-teman yang memang kandungannya cocok untuk gergir halus seperti real bc ini ya teman-teman saya akan kasih di karena memang sudah saya cleaning jadi tidak usah sudah bersih kasih kan oke jadi kita langsung masuk ke bagian ini ya teman-teman dragnya ya nah saya pakai dua dragnya untuk drag yang carbon tax yang di bawah saya ini memakai ukurannya ukurannya 19,5 diameter luarnya 19,5 diameter dalamnya 9 ketebalannya 0,8 teman-teman ya jadi 9 x 19,5 ketebalannya 0,8 dan saya pakai drag grease nah untuk sementara drag grease saya memang lagi kosong ya jadi memang lagi tersendat di bahan bakunya teman-teman jadi saya ini ada sisa untuk dipakaikan sendiri untuk yang service di tempat sama saya oke untuk bagian ini saya mau kasih dia ukurannya teman-teman ukurannya 30 x 14 ya teman-teman 30 saya pakaiin 30 x 14 diameternya 30 diameter dalamnya 14 ketebalannya saya pakai 0,5 ya teman-teman karena kan gini kalau saya mau pakai dia lebih tebal sedangkan ini sedangkan ini kayaknya kalau partikelnya dia lebih enak untuk bermain yang gak terlalu hard ya teman-teman ya soalnya dia masih partikel-partikel semuanya masih grafit dan ini memang kelas mungkin bisa jadi salah satu kelas murahnya real BC di Daiwa ya teman-teman ya jadi walaupun kita upgrade kita lihat juga komponen yang lainnya takutnya gak sesuai pengeremannya malah hancur atau jebol semua jadi disini kita mengejar keawetannya teman-teman untuk dragnya ya dan smooth pas dia line out seperti ini teman-teman oke langsungnya kita tutup seperti ini oke sekarang saya mau pasang pinionnya untuk pinionnya saya mau kasih grist oke untuk gearnya saya mau kasih grist saya mau kasih grist oke oke Terima kasih. 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 Nah kalau untuk cabut kita saya pakai tuas yang kecilnya. Terima kasih. Sudah terima kasih. 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 cukup enteng cukup mantap ini untuk longkes ini kalau oke teman teman jadi seperti ini kalau secara putaran ini untuk memainkan drag jadi kalau saya boleh review ini yang diganti tadi kita ganti untuk pusingnya yang dibawa as kayu itu jadi dia pakai ukuran 5x8x2.5 ya teman teman ya nah untuk bearing yang di cover brake di cover brake saya pakai ini saya pakai 3x10x4 teman teman yang untuk di spool untuk di spool saya pakai 5x10x4 teman teman untuk drag washer yang bawah saya pakai ukuran 19x9x2 19x10x2 diameter luarnya 19x10x2 diameter dalamnya 9x2 ketebalannya 0,8 teman teman nah untuk yang di atas untuk carbon tax nya saya pakai ukuran 30x14 jadi diameter dalamnya 14x2 diameter luarnya 30x2 ketebalannya 0,5 teman teman dan hasilnya nah ini seperti ini teman teman cukup oke sih udah nah ini baru nih enak tuh oke jadi segitu aja siapa tau video ini kira kira bisa jadi referensi teman teman buat yang punya daywah PL100L ini kalau masalah mau di upgrade bisa juga mengikuti cara saya semoga video ini bermanfaat buat teman teman saya Reflin Sportindo ciao selamat menikmati